Levi Ackerman merupakan salah satu karakter Tekun Titan yang cukup populer karena kemampuannya yang sangat luar biasa Levi disebut sebagai prajurit yang paling kuat dan masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kekuatannya tersebut Kekuatannya ini turunan dari Kenny Ackerman, tetapi ia juga masih memiliki kemampuan untuk mewujudkan kekuatan dari para titan Nah selain kekuatannya tersebut, ternyata ia pun memiliki kelemahan dan ia pun memiliki kuat yang cukup populer Banyak sekali non-pengemar Attack on Titan ini belum banyak mengetahui tentang prajurit satu ini dan kebanyakan dari mereka juga sangat penasaran Pada video kali ini akan membahas mengenai sang prajurit terkuat dari klan Ackerman yaitu Levi Ackerman Simak terus sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Attack on Titan pasti bertanya-tanya tentang salah satu karakter yang mungkin cukup familiar di marga ini yaitu Levi Ackerman Hiroshi Kamiya sebagai pengisi suara anime ini dalam versi bahasa Jepang serta Matteo Marsher dan Michael Kars Dalam versi bahasa Inggris untuk karakter ini Levi Ackerman adalah salah satu karakter Attack on Titan karya Hajime Isayama Yang sering dibicarakan oleh para kepenggemar Attack on Titan loh Karena ia sangat tampan dan memiliki kekuatan yang cukup besar Ternyata Levi Ackerman ini merupakan seorang kapten prajurit dari pasukan operasi khusus Survey Crops ataupun yang lebih dikenal dengan pasukan Levi di Attack on Titan Dari sisi penampilan, rambutnya berwarna hitam dan bergaya golden undercard Dia tak memiliki postur badan yang tinggi tetapi ia cukup berotot Jika ia sedang bersama klan Ackerman, ia berkemeja abu-abu terang yang dilengkapi dengan askot putih khasnya Yang merupakan seragam crops, terkadang ia pun menggunakan jubah hijau dari survey crops Nah inilah kekuatan yang Levi Ackerman miliki Kira-kira faktor apa sih yang membuatnya menjadi prajurit terkuat di klan Ackerman Kemampuan dan skillnya yang mampu membuat dia menjadi prajurit terkuat seperti bukan manusia biasa Pada saat bertarung, ia mampu melawan Beast Titan dengan kecepatan yang sangat super duper untuk meninggalkan lawannya Dan yang harus diketahui adalah ia memiliki skill turunan dari klannya sendiri Yaitu memodifikasi memori Selain itu, dia juga memiliki kekuatan kebangkitan yang berperan untuk membuat Levi menjadi lebih kuat dibandingkan manusia lain Sehingga hal ini menjadi kekuatan Titan tanpa harus mengubah Titan Levi Ackerman juga sering disebut sebagai Humanity Stronger Soldiers Dimana ia memiliki teknik luar biasa yang mendominasi kekuatannya Karena itu, ia merupakan prajurit satu-satunya yang bisa melukai Beast Titan yang cukup bahaya untuknya Tentu saja, ia pun sangat ahli dan pandai saat menggunakan 3D manuver gear Sehingga ia sering disebut prajurit yang terbaik pada saat memanfaatkan hal itu Skill pertarungannya benar-benar tak bisa disandingkan dengan karakter Attack on Titan lainnya Karena ia mampu memegang pedang kanannya dengan backhand yang bilahnya menghadap keluar In- toolbar Intro Intro selamat menikmati selamat menikmati sehingga ia kurang bisa diandalkan ketika sedang bekerja sama selain itu ia seringkali melakukan kesalahan yang seharusnya tak perlu dilakukan seperti misalnya ia pergi meninggalkan Isabel dan Furlan dan tak membunuh Zack sebagai Besitan pada pertarungan Tembok Cross tak disangka-sangka ternyata walaupun sering disebut sebagai prajurit terkuat yang memiliki sifat kasar tetapi ia merupakan salah satu karakter yang cukup bijak loh ada berapa kuotes terbaik yang pernah ia ucapkan di Attack on Titan apa saja ya kira-kira kuotes pertama pada akhirnya pilihlah yang kamu pilih kuotes kedua kita tidak bisa selalu membawa teman kita yang jatuh pulang tapi kita membawa kenangan mereka dan kuotes yang ketiga kamu tak tahu berapa banyak teman yang harus kubunuh nah itulah informasi mengenai kekuatan, kelemahan hingga kuotes terbaik dari Levi Ackerman sang prajurit terkuat di Attack on Titan jadi gimana nih kalau menurutmu selamat menikmati